Hai empat hari yang lalu saya pernah membahas tentang vidi dan vidi nah disitu saya tidak langsung memperingatkan buat para trader dan investor bahwa koin dan token ini tidak layak untuk kalian koleksi Nah kalau kalian lihat video saya yang saatnya lepas vidi koin dan holder token yang harus kalian lakukan kalau sudah terlanjur koleksi token ini nah jadi kalau buat kalian yang bisa mengartikan kata-kata saya yang sudah terlanjur artinya saya sudah memperingatkan disitu akan ada masalah di kemudian hari terutama buat yang mengoleksi vidi dan vidik di indodak ya karena apa ya karena akhirnya di indodak secara resmi menyatakan vidi dan vidik di the listing dari indodak alias dikeluarkan dari indodak alias dihapus kalian cek saja video saya dua video yang membahas vidi dan vidik ini nah ini sudah di umumkan melalui Instagram mereka dan blog dari indodak sendiri ceritanya dari blog indodak dan nanti saya akan sertakan link di bawah ini keluar pada tanggal 26 November hari ini ya jadi kalau kalian cek Instagram indodak juga sudah dikonfirmasi bahwa vidi dan vidik di delisted from indodak ya jadi ya ini kata-katanya Halo member indodak sebagai marketplace kripto yang aman dan terpercaya di Indonesia indodak selalu berkomitmen untuk menyediakan aset berkualitas untuk diperdagangkan oleh karena itu demi memberi keamanan bagi member terhadap aset kripto yang diperdagangkan indodak mengacu pada daftar hitam dari Satgas waspada investasi dalam hal di listing token yang masuk dalam daftar hitam investasi jasa investasi di otoritas jasa keuang atau OJK yang merupakan wadah koordinasi antar instansi dalam rangka mengoptimalkan upaya penjagaan dan penanganan kegiatan perhimpunan dana dan pengelolaan investasi tanpa izin yang dikenal dengan investasi ilegal nah jadi hasil dari koordinasi yang dilakukan terhadap perusahaan vidi dan vidik ini jadi pertanggal 12 Oktober kemarin VT Richen digital Indonesia dihentikan kegiatannya karena melakukan penawaran aset kripto dengan sistem penjualan langsung atau multi-level marketing tanpa izin dari Kementerian Perdagang Republik Indonesia maka Satgas waspada investasi OJK telah mengirim surat perihal permohonan di listing vidi koin dan vidik kepada indodak berkaitan dengan hal tersebut indodak pun melakukan di listing terhadap vidi dan koin jadi ya ini ya harap kalian perhatikan bagi kalian yang holder vidi dan vidik jadi vidi dan vidik itu akan ditutup aktivitas tradingnya per tanggal 30 November 2021 kemudian deposit dan penarikan saldo aset kripto akan ditutup sampai batas waktu yang belum ditentukan jadi disarankan melakukan pemindahan aset vidi dan vidik ke walet pribadi yang ketiga Anda tidak perlu khawatir dengan saldo vidi dan vidik Anda karena akan tetap aman disimpan di sistem indodak namun seluruh member disarankan untuk melakukan penarikan aset tersebut sebelum ditutup sesuai dengan tanggal ditentukan nah ini ya jadi sudah resmi vidi dan vidik itu tidak diperdagangkan lagi di indodak ya karena ya kalau kalian lihat harganya pun sekarang ini sudah vidi cuma 10 rupiah lalu vidik 285 walaupun masih ada aktivitas perdagangannya di sini ya order booknya masih ada ya gini ya lihat ya ini sudah turun ya jadi berapa berapa hari yang lalu empat hari yang lalu saya sudah peringatkan kalau vidi dan vidik itu sebetulnya sebuah aset yang tidak layak kalian koleksi ya karena ya track recordnya saya tahu dari harga berapa vidi dan vidik gitu dan itu saya sudah lama lepas karena saya melihat koin ini tidak ada potensinya dan akhirnya ya dikeluarkan dari indodak ya karena kita tahu di indodak sendiri untuk koin yang masuk ke situ harus melakukan atau dilakukan survei atau dilakukan analisa dulu karena ya seperti ini vidi dan vidik ini akhirnya dikeluarkan karena sudah tidak memenuhi standar dan katanya sih sudah masuk di daftar hitam dari OJK jadi ya segera kalian yang buat yang pegang vidi dan vidik tarik aset kalian sebelum hilang jadi batasnya empat hari lagi ya tanggal 30 ya jangan sampai kalian lupa atau tidak menarik aset kalian ya karena nanti ya ini ya rugi pasti rugi tetapi setidaknya ada aset kalian untuk ditarik jadi begitu saja informasi hari ini ya market kita sedang down ya harap bersabar untuk yang holder sejati see you next video thank you selamat menikmati terima kasih